Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Yosi bagaimana kabar teman-teman semua pada hari ini? semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebaikan kepada kita bersama baik teman-teman, pada hari ini kita akan mencoba mengulas dan mengenalkan irama yang sedang populer pada saat ini ada juga imam yang membawakan kemudian ada kori dan kori'ah yang bermusabakoh dengan menerapkan irama-irama ini apa saja itu? nah yang pertama yaitu irama jiharkah apakah teman-teman sudah kenal dengan irama jiharkah? selamat menikmati nah bagi teman-teman yang sudah bergabung di channel K.O.C. mungkin sudah pernah mempelajari irama jiharkah untuk irama jiharkah ini nuansanya bahagia senang, santai nah biasanya banyak imam yang menerapkan irama jiharkah ini baik dalam azan maupun dalam bacaan sholatnya untuk suara yang kita gunakan bisa dengan semua jenis suara bisa suara rendah, suara sedang, suara tinggi nah kalau anak-anak cocoknya suaranya agak tinggi ya kalau orang dewasa tergantung jenis suaranya kalau suaranya itu berat bisa menggunakan suara yang rendah kemudian kita cobakan irama jiharkahnya A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajin Bismillahir Rahmanir Rahim Qul A'udhu Birod Bin Nas Malik In Nas Ilahi In Nas Al-Fatih Bin Nas Itulah untuk irama jiharkah Kemudian irama yang kedua yang sedang popular saat ini Yaitu irama bayyati Nah apakah teman-teman sudah pernah mendengar irama bayyati? Sudah juga mungkin ya Nah untuk nuansa irama bayyati ini Yaitu santai kemudian sedih gitu ya Biasanya irama bayyati ini juga sering digunakan oleh imam Kemudian ada juga kori-kori ah yang menggunakan irama bayyati ini Nah untuk contoh irama bayyati Jenis suara yang bisa kita gunakan sama ya Bisa rendah, sedang, dan tinggi Sekarang kita cobakan irama bayyatinya A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Kul A'udhu B'Rabbi Al-Nas Milik Al-Nas Milik Al-Nas Nah apakah teman-teman sudah pernah menerapkan irama ini? Mudah-mudahan sudah ya Nanti teman-teman juga bisa melihat atau mencoba irama bayyati di channel kauci ini Silahkan bagi teman-teman yang berminat Dipelajari untuk irama bayyati Ya siin Kemudian irama yang ketiga yang sedang populer saat ini Yaitu irama hijaz Apakah teman-teman sudah pernah mendengar irama hijaz? Mudah-mudahan sudah ya Untuk irama hijaz Nuansanya itu penuh dengan sedih Tegang Menakutkan Menyeramkan ya Cucu sekali Kalau kita terapkan di ayat-ayat yang mengandung sedih, seram gitu ya Kemudian Untuk irama hijaz ini Teman-teman juga bisa menggunakan semua jenis suara Suara rendah Suara sedang Suara tinggi Tapi kauci sarankan Teman-teman bisa menggunakan jenis suara yang sedang aja dulu gitu ya Karena untuk irama hijaz ini Enak sekali kalau didengar dengan suara yang sedang gitu Sekarang kita contohkan irama hijaz ini A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udhu bi-rabbin naas Malikin naas Ilahin naas Min syarril waswasil khunnaas Alladhi yuwaswisu fi sudurin naas Min aljinnati wal naas Nah seperti itu irama hijaz Itulah tiga irama yang sedang populer saat ini Yang sering diterapkan oleh imam-imam di masjid Kemudian di media sosial ya Sering kauci dengar Kemudian ada juga kori di Korea Yang membawakan Atau yang menerapkan tiga irama ini Dalam bermusabalkoh Khususnya dengan cabang murotel ya Atau tartil Gimana teman-teman Irama mana nih yang teman-teman paling sukai Mungkin suka semua ya Semoga teman-teman bisa Menguasai irama-irama Dalam membaca Al-Quran Yang penting teman-teman tetap semangat Istiqomah Dan terus belajar Baik teman-teman Itulah tiga irama yang sedang populer Pada saat ini Semoga bisa memberikan manfaat Untuk kita semua Khoci mohon maaf jika ada kesalahan Baik dalam menyampaikan Atau dalam membaca Al-Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!